276 peserta pembinaan dan pelatihan Prabin Taranoken Polri tahun anggaran 2020 ini mengikuti upacara pembukaan BINLAT bertempat di lapangan hitam Sekolah Polisi Negara Polda Papua, Distrik Jayapura Utara. Dari 270 peserta ini, sebanyak 147 berasal dari Polda Papua dan 126 lainnya merupakan putra-putri Papua Barat. Meski berada dalam kondisi hujan, Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau tetap memimpin upacara pembukaan pembinaan dan pelatihan atau BINLAT PRABINTARA NOKEN POLRI. BINLAT PRABINTARA NOKEN POLRI ini bertujuan untuk membentuk karakter berkebangsaan setiap individu agar putra-putri asli daerah Papua dan Papua Barat dapat menjiwai nilai luhur dari Pancasila dan menjadi pelopor persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia di bumi cenderawasi. Peserta BINLAT PRABINTARA NOKEN harus menjadi agen perubahan bagi lingkungannya sehingga semangat pendahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak tergerus dengan berbagai intrik sistem politik. Asumsi bahwa mereka datang dari local boy, kemudian nanti jobnya itu dikembalikan ke local job. Jadi the local boy for the local job. Ini yang kita harapkan mereka sebagai agent of change, jadi mereka juga sebagai soluser nanti. Mereka juga harus kekah dulu, kuat. Mereka juga harus punya jiwa-jiwa ketahanan yang baik. Setelah mereka mendapat doktrin, nanti mereka ini nanti yang kembali setelah bertugas, mereka akan ikut mempengaruhi lingkungan mereka. Terutama kita harapkan mereka juga bisa memberikan sebuah makna baik bagi adik-adik mereka. Konsepnya BINLAT PRABINTARA NOKEN yang disebut BINLAT PRABINTARA NOKEN karena mereka adalah anak-anak asli, popo yang tidak dicampur dengan yang non-asli. Asumsi bahwa mereka datang dari local boy, yang kemudian nanti jobnya itu dikembalikan ke local job. Jadi the local boy for the local job. Ini yang kita harapkan mereka sebagai agent of change, jadi mereka juga sebagai soluser nanti. Mereka juga harus kekah dulu, kuat. Mereka juga harus punya jiwa-jiwa ketahanan yang baik. Setelah mereka mendapat doktrin, nanti mereka ini nanti yang kembali setelah bertugas, mereka akan ikut mempengaruhi lingkungan mereka. Terutama kita harapkan mereka juga bisa memberikan sebuah makna baik bagi adik-adik mereka. Sementara pendaftar BINLAT PRABINTARA NOKEN Polri tahun anggaran 2020 di lingkungan Polda, Papua mencapai 2.419 orang. Jumlah pencari kerja yang mendaftar diri pada penerimaan BINLAT PRABINTARA NOKEN Polri di Polda, Papua Barat sebanyak 730 orang. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.